Selamat malam, saya dengan Daush Rai, saya kali ini ditemani dengan rekan-rekan saya, Ucung dan Aris. Kali ini saya ingin membawakan tutorial pertama saya tentang bagaimana cara mengadaptasikan daun darat menjadi daun air, maksud saya tanaman aquascape. Kita ambil contohnya adalah tanaman ini, ini merupakan tanaman antanan yang banyak menjalar di pinggiran-pinggiran sungai atau di sawah-sawah. Nanti selanjutnya kita coba praktekan ya. Oke, langsung aja kita praktekan. Kita ambil contoh tanaman antanan. Ini tanaman yang menjalar. Sama-sama nantinya kalau tananya sudah ada di daun air, menjalar. Oke, ini pertama-tama kita gunting. Kita gunting tanamannya. Lalu kita gunting akar-akarnya. Tanaman ini kan merupakan tanaman yang sangat tepat menjalar di darat atau semi-merset, setengah darat. Nah, untuk kita jadikan daun air, kita potong beberapa ruas, lalu kita bersihkan akar-akarnya, akar lamanya. Fungsinya untuk merangsang pertumbuhan baru, akar baru, sorry. Untuk merangsang pertumbuhan akar baru, jadi nanti daun airnya tuh cepat keluar. Kita kumpulkan 5 ruas batang ini, kalau untuk dijual ya. Kita kumpulkan, contohnya 5. Wah, kita ambil sederhananya aja ya. Lalu kita tutup dengan kapas atau kasar. Bisa juga dengan kain-kain yang sudah tidak terpakai. Lalu kita masukkan pot. Ini udah jadi contoh, nanti kita kumpulin di air. Ingat, jangan sampai nggak kena air, karena daun ini kalau nggak kena air, cepat kering. Ini jadi, untuk prosesnya kita agak-agak lembapin ya. Nah, inilah contoh tanaman yang tadi udah jadi. Ini contohnya, dalam satu pot kita buat 5 batang. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam akurium. Ini akan kita adaptasikan. Iya, selamat. Dalam proses beradaptasi, daun yang besar ini akan menjadi kiut. Nah, itu sangat cepat untuk menjadi daun airnya. Tetapi selanjutnya, banyak juga yang akan membusuk. Daun-daun yang membusuk, sebaiknya langsung kita pangkas dengan bunting. Daun yang membusuk itu langsung kita pangkas dengan bunting. Fungsinya hanya untuk merangsang. Agar tunas-tunas baru cepat keluar dan akar-akar baru cepat keluar. Kalau seandainya tanaman membusuk atau mengecil, kita nggak usah takut, itu adalah proses alam. Nggak mungkin kalau seandainya tanaman diadaptasikan dari proses daun darat menjadi daun air, itu pasti ada yang mati. Jadi, untuk solusinya adalah dengan buntingnya agar cepat merangsang pertumbuhan akar dan mempercepat tumbuhnya tunas baru. Dan jangan lupa, kunci utamanya adalah dengan melakukan pengurasan rutin. Kalau bisa sih, tiap hari dan usahakan suhu dingin di bawah 29 derajat. Nah, itu untuk mempercepat tanaman kita. Dan jangan lupa untuk mempercantik tanaman aku saib Anda. Anda bisa memberikan subtrat pasir. Ada silika, ada pasir soil, ada pasir malang. Dan saya sendiri menggunakan pasir sungai yang saya ambil sendiri dari sungai. Contohnya seperti yang di bawah sama sini. Nah, ini merupakan satu pasir sungai. Selain dengan memberikan subtrat pasir-pasir, kita juga dapat memberikan ranting kayu-kayuan untuk memperlihatkan perampilan rakuas kapita semakin terlihat alami. Dan kayu-kayu ini bisa kita tempelkan dengan tanaman-tanaman angudias, buce, atau akan menjelaskan tanaman yang akan terlihat rindang kalau sebenarnya kita ikat di sini. Jadi, silahkan mencoba. Semoga berhasil. Semangat. Semangat.